Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun anda berada kita berjumpa lagi dengan Wan 69 YouTube kali ini Wan 69 YouTube akan memberikan tutorial rahasia bahasara mencampur cat tembok Hai untuk semua merek Hai ingin tahu caranya silahkan simak videonya sampai tuntas takarannya adalah satu ember atau satu kaleng kecil satu kaleng cat kecil ya sekitar ukuran 4 kilo setengah ya pokoknya kaleng kecil mc tembok itu dicampur dengan satu gelas air aqua atau air gelas biasa ya dan inti campuran satu gelas ini untuk semua merek tidak hanya dengan tidak hanya untuk merek jatun atau apa saja pokoknya merek apa saja yang murah atau yang mahal pun sama ukuran takarannya saat dicampur dengan air satu gelas dan cara mengeceknya silahkan di caranya dilihat sampai tuntas ya supaya tidak gagal paham Hai dan jangan lupa yang belum subscribe ke channel ini silahkan subscribe dulu ya dan silahkan like dan comment dan share ke teman-teman yang lainnya yang belum tahu rahasia cara mencampur cat tembok untuk semua merek yaitu takarannya ya ya begini caranya diaduk-aduk sampai benar-benar merata ya sampai benar-benar airnya itu hilang atau bercampur sampai rata-rata banget jangan terburu-buru nah benar-benar dilihat dulu barangkali masih ada ada air di atasnya kalau sudah benar-benar yang bercampur silahkan untuk digunakan dan setelah ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan roll cat ya yang benar dan yang baik ya ya silahkan dilihat atau disimak videonya sampai tuntasnya Hai sekali lagi bahwa campuran cat untuk semua merok itu semuanya yang bagus itu cuma satu gelas air 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 airnya itu untuk hanya satu gelas takarannya ya takarannya hanya satu gelas aqua atau gelas biasa ya dan tidak lupa yang dan terima kasih kepada teman-teman yang yang sudah subscribe dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan secara urusannya amin nah rupanya sudah bercampur ya dan sekarang lihat tutorial menggunakan roll nah inilah cara menggunakan roll cat dengan benar ya cara menggunakan roll catnya itu jangan terlalu ditekan ya harus digunakannya itu harus dengan lembut kita Hai sambil melihat tab Hai tembok yang belum kena cat itu kalau temboknya itu harus agak diulang-ulang ya ini temboknya yang gak rata diulang-ulang supaya benar-benar semuanya tembok itu pernah cat ya silahkan lihat terus videonya sampai tentasnya itu janya ini cara menggunakan roll cat yang benar-benar yang benar-benar ya Hai ini campuran cat yang tadi itu sekali lagi ya itu campuran cat untuk semua merek baik nah cat dimurah atau cat mahal semuanya sama takarannya itu satu kaleng kecil ditambah dengan satu gelas aqua atau gelas biasa sekitar 240 mili ini adalah campuran ini sangat bagus sekali buat cat untuk cat dasar atau cat baru cat yang udah ada untuk meninggal untuk mengganti warna cat untuk mengganti warna cat pun ini bagus sekali agar cepat tertutup cat yang lamanya ya cat yang lamanya agak cepat tertutup jadi ukurannya satu kaleng kecil itu sudah ditambah dengan satu gelas air air tawa atau air putih ya 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 jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan segala urusannya amin ya Allah ilba'alamin dan silahkan lihat videonya sampai tuntas ya agar tidak kegak paham ya sekian dulu semoga tutorialnya saya bermanfaat bagi teman-teman terutama teman-teman seprofesi ya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati